selamat menikmati oke mari kita review disini ada apa aja oke guys nah disitu ada aku gak tau itu tempat apa nanti kita masuk dan disitu banyak orang duduk-duduk dan ada monumen guys oke guys nah tapi bedanya musim gugur di Taiwan sama Jepang itu kalau sekarang kan sebenernya sudah musim gugur ya karena aku kesini pertengahan November tapi seperti yang kalian lihat tuh downloadnya itu masih hijau guys tidak kayak Jepang yang sudah berguguran gitu yang warna coklat yang cantik banget mungkin karena Taiwan itu masih di daerah sub-profit sekalian disini emang dingin seperti kalian lihat orang-orang pakai jaket aku juga pakai jaket tapi disini tidak sedingin Jepang dan selain itu selama aku di Taiwan aku sih belum pernah melihat sekalipun pohon yang daunnya tuh berguguran orange gitu guys kayak di Jepang itu ada pengamen di belakangku oke kita ke sana ke Pagoda kita foto-foto di belakangku ada pengamen tuh nyanyi bahasa Cina aku nggak tahu itu lagu apaan tapi keren sih suaranya oke sepertinya aku menemukan spot yang Instagramable tuh lihat tuh mari kita foto-foto disitu akhirnya sudah sampai disini tuh ada bule juga yang duduk-duduk oke sekarang kita cari spot foto oke guys nah kalau di Google itu air manjurnya tuh harusnya hidup tapi sekarang kenapa mati ya keren sih oke guys nah ini adalah spot fotonya yang paling Instagramable aku sudah membuat video reels di lokasi ini oke kameranya aku balik dulu sekarang aku sepertinya akan balik ke hotel dulu karena sudah capek thank you for watching guys nah ini adalah reviewku untuk apa tadi namanya memorial park ya aku lupa nah kalian lihat di awal video namanya apa dan di titel youtube aku lupa aku nginget sesuatu tuh cepet banget lupa guys oke thank you for watching guys jangan lupa subscribe seperti biasa di Instagram aku taruh di deskripsi kalau kalian pengen ngebrol sama aku dan itu oh ada lagi satu kalian bisa lihat tuh di belakang ada patung itu patung apaan sebagai closing nanti aku shoot patung itu lagi sebentar ya guys ya bye bye oke ini patungnya guys nah bagi kalian yang paham coba kolom komentar itu kalian tulis ini sebenarnya patung apa sih oke guys thank you for watching bye bye